Al-Fatihah 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 Waktu diitifakia, pernah sakit perut malam-malam mati lampu? Sakit perut malam-malam mati lampu? Ya taulah dewe lah kalau misalnya di WC itu, malam-malam mati lampu banyak nyamu ya. Jadi caranya itu ngambil kertas, pakai cara ini gak kalian? Kertas diisi dengan kapuk lihab itu, atau kapuk bantal. Kertasnya itu digolong, dibakar. Jadi ke toilet itu bawa kertas yang dibakar, gara-gara untuk ngusir nyamuk. Kalau tidak itu mati di toilet itu, kena serang nyamuk di toilet itu. Nah, jadi sekarang, teman-teman semuanya ini sudah tau ya. Kalau saya juga seorang santri, punya pengalaman yang sama kayak kalian. Punya perasaan yang sama kayak kalian, punya pikiran kayak kalian, punya apa lagi ya, keinginan kayak kalian. Oke, ini mungkin sedikit lagi ya. Saya sebutin ini beberapa hal yang mungkin ini terkait dengan kalian juga. Saya alumni MTS Aliti Fakia Pondok Pesantres selama 3 tahun. Kemudian alumni Ponpes Ahlul Quran. Tapi karena Ahlul Quran ini dulu gak ada MA-nya, jadi saya sekolah di Mandua, Palembang. Jadi, Mondok di Ahlul Quran, tapi sekolahnya di Mandua, Palembang. Jadi, abis sekolah pulang ke Pondok. Abis sekolah pulang ke Pondok. Kemudian saya alumni dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Uwira dan Kota Palembang tahun 2021. Nah, lihat ya. Itu gak ada sama sekali jurusan umum. Ada gak? Gak ada kan? SMA gak ada. Jurusan komputer, pertambangan, teknik listrik, apalah, teknik mesin, bukan kan? Saya alumni yang bener-bener semua background-nya background agama. Bukan background anak yang diomongin jurusan umum. Sama sekali bukan. Nah, waktu pertama kali masuk pesantren itu tahun 2009, itu langsung masuk Itifakiyah. Ini yang saya alamin. Dulu aku malu sebagai santren yang belajar di Pondok Pesantren. Aku pribadi ngalamin hal itu. Waktu baru masuk pesantren, itu pas keliburan itu malu aku diomongin. Sekolah di mana? Di pesantren. Nggak apa? Nakal apa? Kok masuk pesantren dia ngomongin nakal? Oke. Dulu waktu masuk, waktu masih awal-awal di Pondok. Kelas 2, kelas 3, sampai kelas 3. Gak usah lah ya. Sampai waktu tahun 2000. Kalau mau disebut tahun 2018. Eh, 19 ya. 19 itu saya masih malu sebagai orang santren. Kalau ditanya, sekolah di mana? Aku ini pesantren. Nggak apa? Kok aku sampai malu ya? Dulu diomongin, kok malu sebagai seorang santren? Mungkin ini ada beberapa teman-teman yang ngalamin juga ya. Malu karena diomongin orang. Mungkin cowok-cowok, Nggak apa kamu masuk pesantren? Nah, jadi Ustaz. Nggak apa kamu masuk pesantren? Nakal aku. Kamu masuk pesantren mana? Jadi apa? Itu saya sudah ngalamin juga. Bahkan yang ngomongin itu guru saya sendiri. Waktu diman, waktu saya masuk jurusan ini, jurusan ilmu Quran dan tafsir, sebelum masuk jurusan itu, kata-kata yang keluar dari mulut guru saya, waktu diman itu kayak gini. Kau masuk jurusan apa, bis? Aku masuk jurusan ilmu Quran dan tafsir, bu. Kau nggak jadi apa masuk situ? Langsung. Sakit hati aku. Jadi kayak, kok diomongin kau nak jadi apa? Baru satu guru. Ternyata waktu, ke ruang guru waktu itu, sekali lagi, ditanya, kau nak jurusan masuk jurusan apa, bis pas kuliah? Aku nak masuk jurusan ilmu Quran dan tafsir. Ada lagi ibu guru sampingnya ngomong. Emangnya bagus apa jurusan itu? Aduh, langsung ngerasa insecure. Waduh, insecure. Cak tak katek masa depan itu. Nah, akhirnya emang dari dulu, aku ada merasaan malu, sebagai santri. Yang belajar di pesantren. Karena kenapa? Karena ini. Orang punya anggapan, anak-anak pesantren itu anaknya cupu. Anaknya cupu, kurang update, nggak gaul. Cuman paham masalah agama, pas ditanya masalah kumput, ternyata apa, mungkin nggak paham. Dan nggak punya masa depan. Cerita-cerita saya tadi kan nyebutin tadi. Ada beberapa guru yang ngomong, kau nak jadi apa? Emangnya bagus? Ya ini. Dan ada beberapa teman-teman yang pas waktu masuk emang, ditanya, alumni mana? Yang lain ngomong alumni SMP, alumni, pokoknya jurusan umum-umum. Pas giliran saya, waktu mau ngomong sekolah di mana kemarin, di Pondok, itu malu rasanya. Karena menurut saya pribadi, orang santri itu kayak gini dulu. cupu, kurang update, nggak gaul, nggak yomen, nggak asik gitu loh. Dan lain sebagainya. Dan, dan, kadang orang-orang itu nganggap anak santri ini kayak nggak punya masa depan. Wah, tunggu dulu aku ngomong ini. Jangan ngomong kayak gitu. Tunggu pembalasan kue. Nah, tapi, ini kan anggapan orang ya? Yang punya keyakinan itu siapa ya? Yang punya keyakinan kalau ini salah semua siapa? Kita sendiri ya? Kalian percaya nggak kalau santri itu kayak gini? Hah? Iya? Kalian percaya ini? Waktu kakak dalam zaman dulu, sama aja kalian. Anggapannya kayak gini? Sama. Sama. Ya, anggap bahwa santri itu apalah ya. Tapi, tunggu dulu. Ini yang saya alamin waktu seumuran kalian. Akhirnya, dulu, sampai waktu itu, saya pernah ngomong sama ibu. Ah ibu ini masukin aku masukin aku belajar agama terus. Beruntuk kan disini? Masukin belajar agama terus. Saking-saking mungkin punya pandangan yang ini. Tapi ini, sebenarnya, cuma pandangan orang dan kita, saya pribadi, punya keyakinan kalau santri itu, ini semuanya salah. Ini semuanya salah. Ini cuma anggapan orang. Karena yang ngejalan kita, yang sebagai santri, yang ngejalanin siapa? Kita bukan orang lain. Yang pernah belajar di pondok santrin, kita bukan orang-orang yang ngomong tadi. Yang ngomong-ngomong ini, orang yang pernah mondok, tidak? Tidak pasti. Yang orang pernah mondok, pasti bakal-bakal ngomong kayak ini. Contohnya, saya pribadi ngalamin hal ini. Dulu saya ngalamin ini, saya punya pikiran ini, akhirnya saya buang semua ini, karena ini cuma omongan orang, dan orang yang ngomong itu, tidak ada pengalaman sama sekali di pondok. Santri. Jadi, gara-gara itu, akhirnya saya punya keyakinan, kalau santri itu bukan seperti apa yang mereka katakan. Mereka ya. Mereka ini biasanya ngomong-ngomong tadi itu, tidak ada pengalaman sama sekali sebagai santri. Mereka tidak punya pengalaman, yang pernah belajar di santrin, mondok selama tiga tahun, bahkan enam tahun. Dan saya mau membuktikan, kalau santri yang tadi diomongin ini, cupu, tidak update, tidak gaul, cuma masalah-masalah agama, tidak punya masa depan, saya mau buktikan ini kalau ini salah. karena saya punya keyakinan, kalau itu cuma anggapan mereka. Karena saya punya keyakinan, kalau santri itu, keren, santri itu top, santri itu limited edition istilahnya. Kalau bahasa jual itu, produk terbatas. Kalau bahasa sekarang itu, idaman banget. Saya ingin buktikan, kalau sebenarnya omongan itu salah, dan santri itu, santri itu anak-anak yang keren. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ini. What did I do? What did I do? Apa dia? Bahasa apa ini? Oke, Mandua Palembang, karena saya dulu, sebelum masuk di Mandua Palembang. Dulu dari Pondok Itifakia, saya selalu ikut lomba MTQ. Dari tahun 2012, eh dari 2010, sampai terakhir tahun ini, 2022 masih ikut MTQ. Masih ikut MTQ. Nah, tapi kan, punya pemahaman nih sekarang, setelah taman, waktu masuk Man, itu yang dianggap keren itu apa sih? Waktu masuk Man itu yang dianggap keren itu apa? Bukan, apa, pucek boy, misalnya ya. Bukan pucek boy. Jadi, tau pucek boy, misalnya pucek-pucek ya. Ya. Ya, jadi waktu itu, waktu masuk di Mandua Palembang, saya ingin buktikan, kalau santri itu, bisa dong, menjadi rival, sama orang-orang yang belajar di SMA, SMP ya. Kecil. Akhirnya, saya punya inisiatif untuk ikut English Club. Ikut English Club? Tau English Club? Tau. Komunitas atau organisasi yang belajar? Bahasa Inggris. Itu di Mandua. Tau gak apa yang paling buat insecure? Gak tau pasti kalian. Yalah. Yang paling buat insecure waktu ikut English Club ini apa? Saya cuma satu-satunya cowok yang ada dalam organisasi. Yang lainnya cewek. Tahun kedua, baru ada satu yang masuk. Wah, Alhamdulillah ada yang ikut. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah, gara-gara ikut English Club ini, saya ikut lomba pidato bahasa Inggris dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Jadi, ini foto piala pertama saya waktu ikut lomba pidato bahasa Inggris. Oke. Jadi, ini saya, masih mirip gak? Atau udah berubah? Oke. Jadi, ini tahun 2012-13 ya lupa. Ini saya waktu kelas 1, di Man. Dan ini senior saya kelas 3, di Man. Tahu gak apa beda piala ini sama beda ini? Beda. Saya waktu kelas 1, ini juara, juara pertama ya. Pertama kali dapat juara waktu di, di, tingkat MA. Itu saya dapat juara harapan 1. Tingkat, sumsel. Senior saya, kelas 3, itu juara harapan, wah, hehehehe. Oke. Oke. Nah, senior saya yang ini, gemuk ini, juara harapan 3. Ya. Wah, disini akhirnya saya mulai punya percaya diri. Tidak, berarti. Berarti santri itu, bisa, ikut kompetisi, dengan orang-orang yang, mungkin diomongin, punya pengalaman dari SMP, dan sebagainya. Berarti aku bisa. Dan dari sini, akhirnya, paling prestasi, paling tinggi ikut pidato bahasa Inggris ini, saya ikut pidato bahasa Inggris ini, sekitar, hampir mungkin, 20 kali ya. 20 kali, dari tingkat kota, sampai tingkat nasional. Kalau di Palembang itu, ada SMA favorit ya. SMA favorit itu SMA 8, SMA 17, SMA 6. Dan saya berhasil ngalahin mereka. Yang katanya, orang-orang yang belajar di sana, itu orang-orang yang keren-keren semua, pakam-pakam bahasa Inggrisnya, linca-linca. Ternyata saya, sebagai seorang santri, yang waktu itu, ini masih mondok di Ahlul Quran, bisa, ngasih bukti, kalau santri itu, update, sama santri itu, punya kemampuan yang lebih, dari orang-orang yang umum. Kalau santri SMA 17, SMA 6, SMA 8, itu cuma bisa bahasa Inggris. Aku bisa bahasa Inggris, aku bisa bahasa Arab, aku hampur Quran. Sekarang, setelah saya sebutin, santri punya kemampuan, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, Al-Quran. Sini belajar semua kan? Di MA, saya pengalaman pribadi, di MAN itu, ada belajar bahasa Arab. Tapi mungkin, domir aja, ana, anta, taunya cuma, ana, anta, anti, antum. Walaupun di MAN ini, ada belajar bahasa Arab, tapi mereka, gak tau, apa itu Sorof, apa itu Nahu, apa itu Imriti, apa itu Alfiyah. Ya, gak tau mereka. Tapi karena kita anak santrin, kita sudah tau, apa itu Nahu, apa itu Sorof, apa itu Muttola, dan lain sebagainya. Sekarang, saya kasih bukti, dari pengalaman ini, siapa lebih unggul, daripada anak santrin, atau anak umum? Apa yang buat kita lebih unggul? Karena kita bukan cuma satu, tapi kita three in one. Wah, three in one. Bahasa Inggris, bahasa Arab, Al-Quran. Sekarang siapa yang lebih limited edition, siapa sekarang? Anak-anak SMA, atau anak-anak santrin? Santrin. Nah, itu baru, terbukti, omongan pikiran itu salah. Karena tadi, kita gengsi, biasanya masuk pondok itu, kawan-kawan yang lain, enggak masuk pondok, giliran kita masuk pondok, ah, gengsi, ke kawan-kawan yang lain SMA. Padahal enggak tahu kalian, cak mano orang-orang yang sudah ngelewatin proses ini, kan? Ketika sudah umur saya, baru ngalamin, dimana saya ngerasa, kok di pondok itu, udah habis-habis, enggak dihabisin, matan jurumnya itu, kok enggak dihabisin? Sini pakai kitab nahu matan jurumnya? Wadih, nahul wadih. Oke, kalau suraf, al-amstila atas rifiya? Fala yaf'ul fa'lamah, fa'il ma'f'ul 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 lah kita? Oke. Ya, sama. Oke, satu, itu baru waktu tingkat man, waktu tingkat MA. Jadi, setelah tamat pesantren, wah, ini salah, berarti anggapan aku dulu. Santri itu cupu, santri itu enggak gaul, enggak keren, salah berarti. Kita lebih unggul daripada mereka dalam banyak hal. Masalah, Inggris, bahasa Inggris, sudah setiap hari kan ngapal, ngapal, mufrodat setiap hari kan? Tadi cerita sama Sab Haris tadi, setiap malam kali ngapal, mufrodat. Nah, itu salah satu bukti kalau misalnya santri itu sudah punya kemampuan lebih dari orang-orang yang di luar sana. Next, kita balik lagi. Jadi, waktu diman, saya punya cita-cita, aku pengen keren nih. Apa sih yang arti keren itu? Keren itu berarti orang yang bisa bahasa Inggris ngomong tanpa tekse. Walaupun misalnya awalnya ngapal ya. Ngapal ga ngerti apa yang dia omongin, pokoknya ngeceh kalau orang-orang ngeceh, if you think you can, you can. If you think you cannot, you cannot. Paham tak? Oke. Nah, setelah tamat mandua, setelah tamat mandua, ini masih kita anggap namanya di sahab sini. Nah, waktu mau masuk Uwin, wah, itu belum lagi cemohohannya. Masih dari kanan, kiri itu diomongin terus. tadi kan cerita di ibu guru ngomong jurusan apa? Ilmu Quran, Tafsir. Ah, enggak keren. Waduh, keren dia omongin. Kawan-kawan pas tau, kawan nak masuk jurusan apa, ilmu Quran, Tafsir. Wah, nak jadi ustad. Wah, kayak dulu. Slow, slow. Kayak tenang. Akhirnya banyak loh, sebelum masuk ini pun galau. Apa aku masuk unsri? Biar kelihatan keren. Gara-gara mikir biar kelihatan keren, pas masuk, DO ternyata. Tahu DO? Drop out. Diusir dari kampus itu gara-gara enggak bisa selesai tepat waktu. Itu banyak itu. Banyak orang-orang mau masuk jurusan yang bukan bidang dia, akhirnya dia keluar. Diusir. Keluar, keluar, keluar. Enggak selesai tepat waktu. Itu karena kalimatnya gengsi tadi. Di umur orang kalian belum dapat insight, pengetahuan kayak gini. Di umur kalian mikirnya kawan-kawannya ikut SMA, kawan-kawannya masuk pondok, pondok. Kawannya ngerokok, ngerokok. Itu ya. Ngikut-ngikut. Karena belum ketemu siapa sih aku ini. Nah, masuk dari satu ke dua ini, ya tadi kan sudah ada cerita-cerita dari omongan kawan-kawan, guru-guru lain sebagainya. Benar-benar rasa sakit hati itu ada. Sakit hati, insecure, merasa tidak ada kemampuan, merasa apa lagi ya coba? Apa bahasa-bahasa sekarang? Insecure, merasa butuh healing-healing. butuh motivasi dan lain sebagainya. Karena orang-orang semuanya rata-rata gak mendukung kalau saya masuk jurusan ilmu Quran Tafsir. Orang-orang lebih mendukung karena tadi kan cerita waktu diman, itu hampir sampai tingkat nasional ikut pidato bahasa Inggris, akhirnya guru-guru pun ngomong, kau masuk jurusan ini BPS, kau masuk jurusan hubungi internasional BPS, kau masuk kedokteran BPS, kau masuk ini. kalau misalnya aku ngikutin kau omongan tadi, bisa jadi aku gak kuat untuk nahan itu. Karena kuliah itu bukan kayak gitu lagi. Nah, intinya, masuk jurusan ilmu Quran Tafsir ini, kena omong lagi. Oh, Quran Tafsir, oh, cupu, oh, gak jadi ini ya, cuma masalah agama dan sebagainya. Ah, jago. Masa kayak gitu pendapatnya. Ah, tapi aku punya keyakinan kalau santri itu bisa lebih dari itu. Akhirnya aku bertekan untuk ikut pertukaran antar negara. Ikut pertukaran antar negara. Nah, ini ada pengalaman Marek. Ini untuk ikut tes ini, namanya pertukaran pemuda antar negara, itu dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga R. Republik Indonesia. Waktu ikut tes ini di tingkat provinsi, peserta yang ikut itu ada jumlahnya 185 peserta. Dan saya waktu itu termasuk peserta yang paling muda. Peserta paling muda, baru semester 2. Yang lainnya rata-rata ada yang sudah tamat kuliah. Ada yang semester akhir, ada yang sudah semester 2 ke atas. Dan saya termasuk orang yang paling kecil. Tahu gak yang jadi peserta situ siapa? Yang sudah pernah juara debat bahasa Inggris nasional. Debat bahasa Inggris nasional. Itu ngocok. Tak apa, masih lagi ngomong. Aku ini siapa? Aku merasa, ah, malu aku. Aku ini cuma tamat-tamat santren. Sama kayak kalian. siapulah aku ini. Cuma tamat-tamat santren. Ngadepin orang yang sudah punya pengalaman juara debat bahasa Inggris nasional. Bukan itu lagi. Ternyata waktu ketemu, waktu ikut seleksi pertukaran ini, ternyata salah satu pesertanya, tau apa? Dapat juara satu di Harvard University. Mati. Mati. Harvard University. Tahu Harvard itu? Bukan di Palembang, di Amerika itu. Universitas terbaik nomor tiga kalau sekarang. Dia juara satu. Aku ini siapulah. Aku ini palingan sehari-hari ngapal mufrodak, ngapal soroh, ngapal Quran. Aku anggap cek itu, nganggapnya tipis-tipis. Tapi dengan izin Allah, dan aku punya keyakinan, kalau santri itu punya kelebihan, tau nggak, waktu seleksi ini, ditanya sama jurinya. Kalau misalnya kalian dapat pertanyaan, ini biasanya rata-rata kayak ini pertanyaan. Siapa namanya? Cewes ini, Maju Bantara. Dan saya satu-satunya peserta yang punya hapal Quran. Cuman itu. Tapi pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, jelas. Dan akhirnya, mereka baru nggak kayak gitu. Oh, ya benar. Sekarang di Indonesia ini ada berapa pesantren? Ribuan pesantren. Ada berapa pesantren? Jutaan santri. Kalau semuanya ngerasa minder untuk berkompetisi dengan orang luar, gimana pesan pondok pesantren ini mau maju? Akhirnya saya punya inisiatif motivasi tadi untuk nyemangatin teman-teman yang ada di sini. Akhirnya sampai Palembang ke sini kan lumayan jauh. Saya mau kayak gitu. Saya mau karena saya pengen dari dulu emang kayak gitu. Kenapa saya ikut English Club, bukan ikut rohani Islam, bukan organisasi rohani Islam, karena tadi. Aku pengen motivasi teman-teman sini. Kalau kita sebenarnya tuh layak untuk jadi kompetitor, untuk rival orang-orang luar. Kalau kita tuh tidak cupu, kalau kita tuh tidak kalau kita tuh update sama hal-hal. Itu. Nah, akhirnya gara-gara saya ngomong itu, dengan izinnya Alhamdulillah lolos. Jadi satu-satunya peserta dari Sumatera Selatan untuk ikut program, waktu itu dipilih ya programnya. Jadi kemarin tuh ada beberapa negara, ada Malaysia, Tiongkok, Jepang, sama India waktu tahun saya itu. Nah, masing-masing negara ini punya fokusnya, temanya. Misalnya ke Malaysia itu hubungan bilateral antar negara. Yang hobinya misalnya politik-politik masuk sini. kalau di saya itu orang yang punya minat ke wira usaha atau bisnis menjadi pengusaha. Akhirnya saya dipilih untuk berangkat ke India. Ke India itu selama dua minggu pindah empat kota itu pakai pesawat semua. Pakai pesawat semua, pindah itu dapat hotelnya dekat rumah Syarukan. Wah. Syarukan. Rumah Syarukan ternyata besar ya rumah Syarukan. Dan waktu ke India itu mampirnya, main-mainnya tempat mainnya. Mainnya itu ke pabrik-pabrik internasional, multinasional. Jadi pabriknya itu ada di negara ini, negara ini. Jadi kami kunjungan ke sana dan kami belajar di sana untuk bagaimana mereka bikin usaha itu jadi besar. Begitu lebih kurang. Itu tahun 2016. Akhirnya saya di sana selama dua minggu. Ketemu dengan orang-orang hebat. Dan ternyata, jadi kan dari Sumsal satu nih. Dari provinsi lain ada 24 provinsi yang ikut dan masing-masing provinsi saturnya ngirim satu orang. Dan saya ketemu ada yang tamatan pesantren juga ternyata. Waktu berangkat ke India itu. Yang tamatan pesantren itu perempuan, cewek. Dan dia sekarang tahu S2-nya di mana? S2 di London. Tamatan pesantren juga. Tamatan pesantren. Dan dia sekarang ada program namanya apa ya? Intinya tentang kesehatan perempuan untuk di pesantren. Sekarang dia di London. Wah. Tidak sendiri berarti aku. Orang yang sudah punya pengalaman pribadi dari pesantren itu juga sampai berangkat ke itu. Ada yang baru lagi sekarang. Tahu novel tiga warna? Lima menara? Tahu. Lima menara. Penulisnya orang mana? Santri penulisnya. Pernah mondok di gontor. Benar ya? Mondok di gontor. Novel yang dia buat itu sebentar lagi tayang di bioskop. Wah. Berarti tidak main-main. Berarti enak. Santri ini. Bisa ikut bersaing dengan orang-orang luar. Nulis novel. Novelnya jadi film. Filmnya bentar lagi terbit di bioskop. Nah. Gubernur yang punya pengalaman santri itu siapa? Yang keren itu? Presiden bahkan ya. Gus 2, 1. Yang kalau jadi gubernur yang baru-baru ini adanya TGB. Gubernur Nusa Tenggara Barat. Itu hafal Quran. Tamat Azhar. Berarti santri itu punya kemampuan untuk kompetisi sama orang lain. Kita bayangkan yang merasa malu. Umur-umur kalian memang merasa-merasa malu. Tapi pada saat sudah umur bes... apa? Udah lumayan dewasa itu baru punya semangat lagi. Nah. Ini foto-foto saya waktu berangkat. Oke. Ini teman-teman ini waktu saya berangkat ke India itu jadi delegasi untuk program ASEAN India Studying Ekstrem. Jadi waktu program ini seluruh negara Asia Tenggara itu ikut. Jadi ada 250 peserta itu dari Malaysia, Vietnam, Kambodia, Filipina, Singapura, Brunei itu ikut program ini dan saya ketemu dengan ini beliau Duta Besar Indonesia di New Delhi. Oke. Nah ini. Dan ini foto ya biasa lah ini eksis-eksis dikit ini di... Apa itu? Di... Tajemahal. Ini Tajemahal ini. Nah. Tahun 2016 sebelum berangkat ke India saya alhamdulillah dipilih untuk berangkat ke Malaysia. Itu fokusnya ke wirausaha juga. karena nggak ada yang ngotong sudah potong sendiri aja lah. Ini di belakangnya. Nah, ini jadi tadi nyebutin waktu ikut International Summer School ke India ternyata ke India dua kali ya. Ini belajar di bukan Pondo ya bukan di Pondo pesantai ini. Belajar di Jawa Harlan Nehru University selama satu bulan setengah kami kemarin. Dan akhirnya waktu lulus setelah program selesai ini dikasih sertifikat sama beliau ini Duta Besar Spanyol di India. Nah, dan terakhir ini foto waktu ikut lomba MTK Karya Tulis Ilmiah Al-Quran Tika Nasional di Padang tahun 2020. Nah, teman-teman yang kalian mungkin lihat di foto ini sama orang ini sama orang ini sama duduk sama kayak kalian dulu juga. waktu dulu saya di Fakiyah ingat banget pembekalan sebelum jadi alumni itu Profesor Jalaluddin kalau gak salah. Saya ingat banget duduk kayak gini kayak liatin orang ngomong di depan udah tau apa yang ngomong pokoknya dengarin terus sama tapi saya nah, waktu duduk kali ini baca doa baca doa niat dalam hati nanti pasti aku bisa melebihi kakak yang depan ini gitu aja terus ya kayak gitu aja terus karena Allah pasti memudahkan orang-orang yang berjuang untuk agamanya kalau misalnya kita melangkah satu kaki satu langkah misalnya kita datang berjalan itu Allah bakalan lari istilahnya pasti kalian bakalan dapat bantuan banyak dari Allah gara-gara kalian punya basic agama nah ini seklumit hal yang teman-teman bisa lihat dari pengalaman saya sebagai seorang santri oke balik lagi kesini sekarang dari pengalaman ini saya sekarang punya impian untuk jadi pengusaha kalau yang sini hobi apa 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 istilahnya itu Korea-Korea ada yang hobi korea-korea yang ikuti seri drama korea drakor drakor tau start up start up gak tau start up hanjipyong sama sama siapa ya kayaknya intinya nah saya punya impian sekarang itu untuk jadi pengusaha pengusaha kenapa ya tadi balik lagi balik lagi motivasinya sama aku pengen jadi bisa motivasi orang-orang lain yang dari pesantren kalau kita tuh bisa ikut berkompetisi tingkat nasional jadi teman-teman kalau misalnya pernah dengar saya sekarang lagi bangun brand namanya brand Najah Najah kan nantinya sukses Najah mungkin ini pakai ini jadi sekarang itu saya sedang bangun ini sama teman-teman akhirnya saya ikut ikut namanya himpunan pengusaha muda Indonesia Sumatera Selatan jadi himpunan ini organisasi ini Jokowi presiden itu dulu ikut ini Sandiaga Uno beberapa beberapa tokoh nasional jadi menteri itu ikut ini dan alhamdulillah saya bisa ikut ini tau gak teman-teman gara-gara apa waktu itu baru mulai bisnis itu baru satu tahun tapi ketemu dengan ketua ini ketua ini ketemu coba ditanya apa oh hafal Quran punya bisnis oke milok kami bebes cek itu gara-gara punya hafal Quran tidak ditanya bisa bahasa Inggris tidak bukan bisa bahasa Arab tidak ditanya hafal Quran oke ikut kami gara-gara bergabung dengan sini tau gak saya kan punya punya keinginan untuk jadi pengusaha akhirnya Allah mudahkan ketemu dengan lingkungan orang-orang isinya pengusaha semua masuk dalam organisasi ini pun dengan mudah gara-gara punya hafal Quran gara-gara saya ikut ini Alhamdulillah nih siapa ini Ust. Abdul Sohman Ust. Abdul Sohman oke ini Ust. Abdul Sohman kami jadi waktu itu dikasih VIP isteri VIP kayak jadi waktu itu Ust. Abdul Sohman ini di kamar hotelnya itu dijaga ketat benar-benar dijaga ketat tapi gara-gara ikut kumpulan himpunan pengusaha tadi dekat dengan Ust. Abdul Sohman akhirnya kami dipanggil peace ini kawan satu lagi ini beliau tamatan ahlul Quran juga akhirnya kami diundang untuk ketemu dengan Ust. Abdul Sohman secara langsung di kamarnya cuman berdua benar-benar ngobrol dan Ust. Abdul Sohman ngomong beberapa hal tentang kalau sebenarnya apa ini ada produk jaket beliau ngomong kayak gini emang harus kayak gitu anak muda itu pengennya kelihatan kayak nakal tapi sebenarnya islami pengen diomongin nakal tapi pengen masih tetap dengan ide santri dan alhamdulillah ini tahun 2021 tahun 2022 ketemu dengan Ust. Hanan Ataki kami benar-benar ngobrol secara dua-dua mata ngobrol sama beliau dan kami ngomong kalau kami sekarang lagi pengen jadi usaha tadi dan alhamdulillah mereka motivasi dan mereka bangga karena kita sebagai santri Ibisa ikut mau ikut berkompetisi di ranah usaha nah santri itu limited edition ya coba sebutin ayat sebelum ini ayatnya ini surah al-baqarah ayat 210 210 gak salah nah sebelumnya ayat ini apa coba 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 ada yang mau menjawab coba ayat sebelumnya ini apa ini ayat ini ada yang tahu sebab nuzul ayat ini kenapa belajar asbab nuzul ilmu quran nah ini ternyata ada jadi waktu itu jadi ada yang ngomong ya Allah berikan kalau bahasa ini saya saya ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia akhirat agih bela kalau misalnya mau dibahasain sekarang ada beberapa orang ngomong aku pengen sukses dunia akhirat ya nyusul bela kapan-kapan ya istilahnya kayak gitu tapi akhirnya marah kena marah orang ngomong kayak gitu Rasulullah akhirnya gak mau Allah pun gak mau kayak gitu Allah gak mau kita cuma sukses di dunia tapi Allah pengen kita sukses di dunia akhirat dan akhirnya jadi santri itu sebenarnya bukan cuma pengen sukses akhir aja bukan kita belajar agama memang benar fokusnya ke akhirat tapi kita juga punya kewajiban juga untuk jadi khalifah untuk jadi pemimpin untuk menyebarkan kebaikan dan kita harus bisa ngasih motivasi ngasih kebaikan untuk orang-orang yang lain dan kita bisa buktikan kalau santri itu limited edition dan santri itu keren akhirnya setelah beberapa pengalaman tadi teman-teman saya pengen balik lagi ke omongan ini ini akhirnya di umur saya sekarang umur saya 25 yang pandangan ini waktu umur kayak kalian umur 12 13 tahun nah sekarang santri masa depan itu kayak gini siapa pengen jadi pro player tau lemon rrk lemon tau semua siapa pengen jadi youtuber tidak ada larangan sama sekali teman-teman santri itu bisa jadi apapun tapi santri tetap masih megang nilai-nilai agama islam santri itu misalnya mau jadi youtuber gak apa-apa jadilah youtuber yang benar-benar berhasil kalau bisa kalahin Atta Halilintar itu kalahin Ria Ricus itu kalahin ada gak santri dilarang untuk jadi youtuber gak ada tapi yang buat kita yang buat kita sendiri melarang untuk jadi youtuber apa? pikiran kita sendiri ya ada gak yang santri itu dilarang untuk jadi pro player pas tamat pesantri lajulah jadi pro player tapi pas dipesanin jangan jadi pro player dulu gak boleh pegang hp tamat pesantren kalau nak jadi pro player tau pro player yang ikut-ikut kompetisi sampai tingkat internasional Indonesia kan terkenal hebat mau main pubg ff valoran sebutlah semuanya silahkan teman-teman yang mau jadi fotografer santri yang mau jadi fotografer lajulah siapa yang ngelarang gak ada yang ngelarang yang buat kita akhirnya merasa gak layak itu pikiran sendiri balik lagi ke diri sendiri kalau teman-teman pengen hobinya komputer mau jadi programmer lajulah jadilah programmer jadilah orang yang bikin google jadilah orang yang bikin instagram facebook yang selanjutnya itu dari pesantren gak ada yang ngelarang kok ada gak dalam quran hadis kalian dilarang untuk bikin facebook gak ada kalian dilarang untuk jadi pro player gak ada yang melarang itu karena pikiran kita sendiri kalian mau jadi barista yang hobi ngopi sekarang itu kayaknya keren nih jadi buat ngopi itu sekarang ya lajulah saya ada alumni PP Itifakiyah itu sekarang jadi barista barista itu yang hobi ngolong-ngolong kopi itu gitu kalian yang mau jadi gubernur sudah ada contoh jadi gubernur kalian mau jadi perempuan jadi make up artis lajulah gak ada larangan sama sekali tapi karena kita sebagai seorang santri kita sudah tahu mana yang boleh mana yang gak boleh mana yang halal mana yang haram kalau orang gak ada agama gak ada agama ya gak ada pengetahuan agama ataupun gak punya ilmu agama ataupun lain sebagainya youtuber ini bisa jadi duso contohnya gimana pernah kalian lihat prank yang isinya sampah ya ngasih makanan dalam kotak makanan ternyata mau dikasih ke orang-orang ternyata dalam kotak makanan ternyata isinya sampah nah itu kan dalam islam boleh gak itu tidak boleh itu namanya zolim nah orang yang gak punya pengalaman pengetahuan agama tadi bakal ngelakuin hal-hal yang lewat di batas tadi ya teman-teman yang pengen yang istilahnya teman hacker-hacker aku pengen jadi hacker masa depan nah orang yang misalnya gak punya pengetahuan agama itu bakalan bobol apa bobol bank dia pakai internet bisa bobol bank tapi karena dia ada pengalaman pengetahuan agama tadi sudah halal-halam hantam ya tapi karena kita seorang santri kita sudah tahu mana yang hal mana yang haram oh ini gak boleh oh ini boleh kayak gitu ya teman-teman kalau misalnya barista ya barista contoh pernah dengar nama kopi Sianida Sianida kopi racun ya ya kalau kalian sudah tahu mana batasannya pasti gak mau ngelakuin hal-hal itu teman-teman mau jadi pengusaha makeup artis lajulah mungkin kalau perempuan yang jadi makeup artis ada yang gak boleh misalnya cukur alis gak boleh ya ternyata ada di luar sentuh jadi makeup artis dicukur alis nah itu akhirnya yang tahu itu cuma santri orang-orang luar gak tahu ya jadi teman-teman pondok pesantri yang tidak pernah melarang kalian mau jadi apa tapi di pondok ini kalian ditempa untuk tahu oh ini batasannya kalau aku gak jadi ini batasannya ini kalau aku gak jadi ini batasannya ini dan sekarang teman-teman sudah coba sekarang sebutin cita-cita kalian apa dalam hati pikirin aja gak usah disuarakan ini aja di dalam hati saya pengen ngasih tahu cara untuk bisa jadi apapun caranya ini cara untuk menjadi apapun ini cita-cita ketika kalian ingin jadi apapun kuncinya adalah dengan ikut berkumpul bersama orang yang memiliki cita-cita yang sama kalian pengen jadi pengusaha itu berkumpul dengan orang-orang yang punya cita-cita jadi pengusaha kalian pengen jadi youtuber ikut kumpulan orang-orang yang emang pengen jadi youtuber kalian pengen jadi make up artis kawanin orang-orang yang sudah punya pengalaman jadi make up artis kalian jadi pengen pro player deketin orang yang emang sudah pro jangan cuman yang ngedup yang masih ngedup itu udah seri kawan aku gak jadi pro player teman-teman kayak gitu nah ini saya bisa buktiin saya bisa ngomong ini gara-gara ini oke gara-gara ini saya pengen jadi bisa bahasa inggris ikut english club saya pengen jadi pertukaran pengusaha saya ikut teman-teman orang yang ikut pertukaran dan terakhir saya pengen jadi pengusaha ini saya ikut mimpunan pengusaha muda indonesia oke dan terakhir saya ingin nyampaikan santri itu harus berani kreatif ya berani kreatif itu kalau misalnya tadi ya orang ngomong kita cupuh buktiin kalau kita gak cupuh orang yang ngomong santri itu gak update buktiin kalau kita tuh update orang yang ngomong kalau misalnya kita cuman paham masalah agama buktiin kalau kita bukan cuman paham masalah agama tapi kita juga paham masalah yang yang update sama yang umum ya dan sebelum saya tutup teman-teman ini ada kata-kata yang sangat menyentuh saya saya baca buku ini tahun 2014 kalau gak salah ini terakhir ya sebelum kita tutup nah sukses tanpa Al-Quran adalah bentuk terharus dari Azab Allah yang ngomong ini adalah K.H.D. Mahyaruddin K.H.D. Mahyaruddin ini adalah juara satu internasional tafsir Al-Quran dan hafal 30 tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab dan hafal 30 juz beliau ngomong kayak gini sukses tanpa Al-Quran adalah bentuk terharus dari Azab Allah jadi teman-teman kayak gini sukses tanpa Al-Quran adalah bentuk terharus dari Azab Allah ketika kalian pengen jadi ini apapun ini jangan lupain Al-Quran ya kalian pengen jadi apapun itu jangan lupa Al-Quran ya ini yang selalu saya pegang kenapa sampai sekarang saya merasa seluruh yang capaian tadi prestasi tadi dan apapun yang saya buat ini karena Allah memudahkan bukan karena saya pinter Allah yang memudahkan jalan-jalan semuanya Allah yang ngasih saya kekuatan untuk bisa mencapai hal-hal tadi makanya saya sebelum mulai biasanya kalau sebelum ngasih-ngasih materi ini apapun itu baca doa subhanakala ilmalana illa ma'allam tanah innaka antara alimul hakim karena apa yang bakalan saya keluar dari mulut saya ini sebenarnya itu karena atas izin Allah dan semoga itu jadi berkah bagi kalian karena kenapa orang yang pernah mengklaim kalau ilmu pengetahuan ini dari diri pribadi itu namanya siapa korun surah al-kosos ayatnya apa kata korun apa aku jadi kaya raya aku jadi penguasa aku bisa memiliki pengaruh di ini semuanya gara-gara ilmu aku pribadi bukan karena bukan karena Allah mudah bukan karena aku yang usaha kuat-kuat wah itu yang salah jadi bismillah sering-sering baca bismillah ha'ala wala kuwata illa bila untuk setiap kegiatan yang kalian ikutin jangan lupain Allah jangan lupain Quran mau jadi apapun karena sukses tanpa Al-Quran itu telah bentuk terhalus dari azab Allah tadi kayak gitu teman-teman oke sini ada yang mengajak kelas 3 ini coba saya minta yang kelas 3 ada yang kelas 6 ya kelas 3, kelas 6 satu kelas 3, satu kelas 6 dari putra satu dari putri oke nanti aja oke 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 dari tadi dari tadi disebutin apa beberapa hal ya apa tadi Riz apa bahasa Arab oh iya bahasa Arab bahasa Inggris teman-teman oh iya tapi satu ya bahasa Inggris sudah di mention tadi sebelumnya kalau sebenarnya gara-gara ikut English Club akhirnya bisa pidato bahasa Inggris dan lain sebagainya saya sampai emang setiap hari ngapal eh bukan setiap hari setiap ikut lombok itu sampai terdemam pernah gara-gara ngapal teks bahasa Inggris ya bahasa Arab bahasa Arab sini siapa yang terkenal jago bahasa Arab sini ada ya coba yang putra yang putra ya maju siapa ada kalau malu disitu aku yang datang oke oke kita mulai bertanya kalau ditanya mas Mug telah belajar bahasa Arab ada yang paham ya ada yang paham itu? kitab tafsir Syarawi Al-Razi Al-Munir apa lagi lain sebagainya biasanya baca itu sekarang dan kalau bahasa Inggris cara saya belajar bahasa Inggris itu nonton Youtube tanpa subtitle tanpa ada teks lagi bawahnya nonton Youtube biasanya nonton TEDx TEDx itu nonton tanpa pakai subtitle tanpa terjemahan tanpa ada tulisan bahasa Inggris juga enggak ada jadi dilatih terus dulu merasa mustahil sekarang easy peasy squeezy dan lain sebagainya mudah sekarang yang sudah punya apa ya kemampuan bahasa bahasa yang baik tadi perempuan yang putranya ada enggak ada ha? Arab Inggris hantam ayo my name is how can I call you? I don't know you don't know how can I call you? how can I call you? injilidia lata stati injilidia lata stati injilidia injilidia masmub zaki safar min aynant min koryatin jamilatin min koryatin jamilatin aynahia koryibah 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 kam amurukal anu 14 14 jika yang MAHAFUZA yang berhubungan apa yang merahat yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan berhubungan yang betul secara apabila apa yang apa yang sebutkan apa yang tidak kenahi ya pulha 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 apa karir artinya barang siapa yang mencari teman tanpa adanya celah atau kesalahan maka ia selamanya tidak akan memiliki teman wow hal sami'atah adil kalima amilin nas kama tuhibbu ayyu amilukan nas hal sami'atah amlah amilin nas kama tuhibbu ayyu amilukan nas apa makna hal sami'atah amilin nas kama tuhibbu ayyu amilukan nas perlakukanlah manusia bagaimana manusia memperlakukanmu ah izan ya hassan shall we change it into english lah astagfirullah aku kalau kata inggris iya gak bisa aku kata inggris aja anyone from this side ya 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 man jenet ya 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 you can call me k k k k how old are you now how old are you how old how old are you okay let's see the question where do you come from i come from village is it far from here not not really far okay so who is your best friend in this boarding school my best friend vanesia 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 okay okay is this your best friend no atau cuman diklaim dia dewe atau dia nganggap yang kawan-kawan bener-kawan itu tapi dia nganggap ini kawannya oke so how is your opinion about studying in this school what is your opinion okay okay so do you have a boyfriend over here do you have a boyfriend over here or do you have crush you don't have crush you just love girls cuma suka sama perempuan aja laki-laki gak suka yes okay agak mengkhawatirkan ini kalau suka sama perempuan kalau gak suka sama laki-laki okay so is this your last year this your last year in this school is this your last year kelas berapa sekarang okay third class okay so you still have three more years okay so before you sit down i will keep masih ada lagi masih ada satu lagi thank you so much for your brave thank you oke kita ambil hadihil ayah lanjutin ayat ini oke so bismillahirrahmanirrahim yang susah ya ya apa yang susah ya kita ambil susah itu agak pening-pening dikitu di jus 29 itu di surah al-ma'ari mati bismillahirrahmanirrahim jangan gemeter kakinya selesai oke bismillahirrahmanirrahim ya yang mudah ajalah wa asirru qawlakum awijharubi satu lagi soal satu lagi soal oh oke kita ambil dari jus 1 aja habis ini bismillahirrahmanirrahim coba lanjutin mulai dari cerita gak usah pake ayat ya cerita dari nabi musa eh apa kaumnya nabi musa nanya tentang sapi tau ayatnya tau wa idhqallah wa idhqallah musa liqawmihi ya qawmi innakum dolam bukan bukan satu lagi satu lagi ya banyak memang cerita nabi musim innallah yang merukum antas bahu bakara terus bener gak? masih ada ternyata habis deh masih ada masih ada masih ada nah lagi bener emang Terima kasih.